Nah, di informasi pertama nih, Bram, kita ngomongin soal cemilan ya. Kamu tahu leker kan pasti ya? Dan pernah makan kan? Iya, pasti pernah dong kalau leker ya. Dan kue legend ini memang sekarang dimodifikasi lagi pemirsa yang lebih modern. Kira-kira seperti apa? Kita lihat liputan berikut ini. Kue leker kini tampil lebih modern dengan modifikasi dan toppingnya. Nih, salah satunya ada di kedai kopi di Tanjung Duren ini. Ada puluhan varian kue leker, dari yang klasik sampai yang kekinian. Nih, beberapa toppingnya. Ada selai stroberi, selai blueberry, krimer coklat, krimer susu, biskuit, kacang, dan yang lainnya. Yuk, sebelum nicipin, kita buat adonannya dulu. Oke, ini udah diaduk, udah rata. Tapi aku mau nanya nih, Kak. Ini kelihatannya adonannya mirip sama martabak. Sebenarnya apa yang jadi pembedanya sih, Kak? Pembedanya cuma tidak pakai pengembal, sehingga dia lebih garing, ringat, dan enak dan murah. Sama yang paling penting itu tuh, ada resep rahasianya yang bikin tambah emak. Langsung buat yuk. Tuangkan adonan leker ke atas wajan panas yang diputer. Hehehe, jangan terlalu tebal ya. Aduh, ini saya baru pertama kali buat dan gagal terus. Wajannya terlalu panas nih, jadinya bolong. Ini gagal lagi, masih bolongnya gede banget malah. Bukannya leker, malah kayak donat bolong. Aduh, yaudahlah ini saya gagal terus. Emang kasih sil dulu berapa lama sih belajarnya? Murah lagi, dua minggu sih udah bisa topping semua. Dua minggu? Aku dua jam aja belum nyampe. Aduh, yaudahlah kalau nggak aku tunggu di meja aja. Aku serahkan sama yang ahlinya ya. Terima kasih, Kak Siti. Oke, ya, Kak. Nah, biar berhasil, wajannya jangan terlalu panas. Tuang adonan sambil diputar. Tunggu hingga adonan sedikit mengeras. Baru deh, masukkan beragam topping yang kamu mau. Lalu, lipat adonan. Dan, jadi deh! Nggak ada yang tahu persis kapan dan siapa yang pertama kali muncul dengan resep kue leker. Namun, Provinsi Jawa Tengah menjadi rumah bagi kue yang satu ini. Berasal dari bahasa Belanda, leker memiliki arti enak. Konon saat bangsa Belanda akrab dengan sajian pancake datang ke Jawa Tengah, warga lokal berinisiatif untuk membuat versi hemat dan tipisnya yang kini dikenal sebagai leker. Lepas masker dan bersihin tangan dulu nih sebelum makan. Pertama, kita cobain yang kekinian dulu yuk. Aku tumpuk nih, leker selai coklat dan kacang dengan leker selai stroberi dan selai blueberry. Wah, ini juara! Asamnya selai buah bercampur dengan manisnya selai coklat dan gurihnya selai kacang. Tekstur leker yang renyah juga menambah sensasi di mulut. Nih, yang klasik kita cobain juga nih, pisang coklat. Nah, pemirsa kunci keberhasilan dari leker ini emang dari adonannya yang crispy dan juga tipis supaya enak banget di makannya. Tapi kalau soal topping, balik lagi ke referensi masing-masing. Lebih suka topping isi klasik supaya bisa nostalgia zaman kecil atau yang kekinian, kira ada banyak rasanya. Tapi kalau aku sih, tergabungin aja dua-duanya. Teza Helmi, Imam Muhairib, Jakarta